Favorit gue nih kikilnya nih Kita tambahin nasi ya Karena gak bisa gak pake nasi Kita pake nasi Wah Ini baru mantep nih Terima kasih Ini 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 Oh jadi nambah lagi ya Ini 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 Welcome back to my channel Kali ini kita terpencar Eh salah apa Kesahsan ke sekitaran Bintaro Tapi ini jalanan gue gak pernah lewat Dan gue liat ada sebuah warung Soto Rame banget guys Di akhirnya semua jalan cuma dia doang nih yang rame Namanya Soto Mang Abang Namanya unik ya Gak pernah denger sebelumnya Kayaknya juga Kalau gue rasa nih belum pernah di vlog sama vlogger lain Oke lah Ini gue udah pesen makanan gue Gue juga gak lupa pesen Le bener ale Oke Kita akan cobain sotonya ini Yang gue pesen ini adalah soto betawi Soto betawi campur Dan yang bikin kaget Satu porchnya cuma 25 ribu doang guys Nih ya Gue kasih penampakan dari sotonya Ada potongan daging Ada kikilnya Ada paru Jadi campur ini dapat tiga jenis ya Kikil, paru, dan daging Oke Sebelum makan kita berdoa dulu Oke Nah ini sebelum gue campur apa-apa Kita cobain dulu kuahnya ya Sikat Kuahnya strong kalau menurut gue Santennya kuat dia Ini kita harus campur Kita racit dulu Dengan jeruk Dengan sambal-sambal ya Ini dengan jeruk Uhhh Kayaknya jeruk Kayaknya jeruknya harus dua deh Biar makin enak Kudeg-kudeg Kudeg Udah Udah Wih dih Ini warna sotonya aja tuh udah merah Dipakain sambal yang banyak Dan jeruk Waduh ini kayaknya seger banget Kita tambahkan Sikat Yang gue suka itu ya Kuah santennya ini loh Strong banget Tadi gue liat kakak ibunya Dia pakai kuah santen kental yang dimasukin terus Jadi kayak masih ada bulir-bulir santennya gitu guys Terus dagingnya juga lembut Bagian kikilnya Kikilnya sih super empuk Ada parunya juga guys Parunya nggak bau sama sekali ya Kita rasanya beda ya dengan soto betawi lain Soalnya di kuahnya ini loh Kuahnya ini yang bikin rasanya tuh unik Favorit gue nih kikilnya nih Kita tambahin nasi ya Karena nggak bisa nggak pakai nasi nih Kita pakai nasi Wah Ini baru mantep nih Wuhh dibanyakin ke nasi guys Wah Ini soto 25 ribu Tapi rasanya kuah Kuahnya enak Dagingnya enak Ini kuah santennya gue suka banget nih Beda banget kuahnya Nggak yang makan, nggak yang dine in, nggak yang ojolnya Rame terus loh ini soto Lai mineral segarnya dapet, sehatnya gitu dapet Untuk harga 25 ribu ya Ini worthy sih Worthy to try Rasanya memang beda dengan soto lainnya Yang harganya sejenis Ini namanya nyasar yang enak Ketemu soto yang enak Wah ini mantep nih Overall rasanya sih menurut gue enak Tempatnya juga oke lah Buat makan soto dan harganya murah Kalian yang penasaran Untuk lokasinya ada gue tulis di description box Tinggal dicek aja Oke thank you for watching Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa follow instagram gue Dan tiktok gue PS Novi Sampai ketemu di video fruit fruitnya Bye bye